Intro Ini apa Una? Chicken curry, Syah Kamu tau tadi si itu bikin nama? Iya, curry ayam, Syah Terus sama aja, yang penting kamu bahasa Inggris Oke, silahkan maju Semoga saja saya tidak dipanggil maju ke depanku dong Karena saya tidak pede dengan masakan saya Rahman Semoga saja masakan saya bisa lebih baik dari masakan koromi Apa ini Rahman? Kari ayam, Syah Kari ayam? Iya Kepalanya di mana? Di kuanya Apa aja bumbu kari-nya? Kari-nya asam jawa, santan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, garam, gula, gula merah Aduh, makanan saya dilepeh Kemudian dibuat Masya Allah Rahman, Rahman Kok bisa kamu itu lho sampai makanannya dilepeh? Kamu itu bikin apa? Hah? Oke, apakah ada kari ayam modelnya pucat seperti itu? Tidak ada sih, Syah Manusia 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 Rahman, juri itu manusia bukan alien kenapa lo masak-masakan yang aneh Kalau bumbu Indonesia pucat artinya apa? Ada yang bisa jawab? Kurang matang Langu 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 karena? Kurang matang Oke, bumbu itu ditumis supaya? Supaya gak Langu Kurang matang? Iya Lekat Aduh, Rahman, namanya juga masakan Indonesia Itu harusnya bumbu yang pertama harus dimasak Biar langunya hilang Rasanya apa? Rahman Langu, Syah Ini bukan langu, Rahman Ini mentah Ini jus bawang Man, Man Siapa yang mau makan jus bawang? Kelinci aja gak doyan Saya kasih trik Sekali Saya kasih tau Kalau kalian rasa hidangan kalian buruk Dan kalian dipanggil ke depan Bukan pada saat pressure test Mendingan pura-pura kesandung Jatuh Sehingga tidak ada yang bisa disajikan Jelas? Jelas, Syah Ide bagus tuh, Syah Daripada malu di depan ya Mending pura-pura jatuh aja deh Dibanding kamu rusak-rusakin Pelet kita seperti ini Gimana ceritanya? Kamu blender pakai apa? Pakai air? Pakai santan? Pakai minyak sama air sedikit Terus kamu lupa masaknya? Saya tanya, ini kamu lupa masaknya atau gimana sih, Syah? Dada ayam kamu udah masak sendiri? Iya Kamu terpisah? Jadi masaknya? Atau jadi satu? Terpisah, Syah Gimana caranya masak kari Dada ayamnya terpisah? Setelah itu saya campur, Syah Oh my God, man Tuh, udah dua orang makanannya dibuang sama juri Kebak sampah langsung Baru challenge pertama loh ini Ya, abis ini sih fix banget juri Pasti langsung moodnya jelek Kamu ambil dada ayam Kamu rebus di air asam jawa Terus kamu buat bumbu terpisah Terus saya campur Bumbunya kamu matengin kan? Kamu masak dulu kan? Kamu langsung taruh di ayamnya itu Karena waktunya sisa seriket, Syah Kamu udah tahun 45 menit Akhirnya ngaku kan Kalau ternyata Bumbunya itu tidak ditumis sama sekali Karena waktunya sudah habis Jadi itu bumbu blender yang kamu bumbu mentah Belum kamu masak Ayam yang kamu udah tahu mau setengah matang Terus kamu baru campur bumbunya Kesalahan saya disitu, Syah Harusnya saya masak lebih lama lagi si bumbunya Agar tidak mentah Jus bawang Jus bawang Hari pertama saya di galeri Saya harus makan jus bawang Jus bawang putih, bawang bombay dan cabai Di jus blender pakai air And that's it Dan kamu masih berani hidangan itu bilang itu kari ayam Saya jauh prefer kamu bilang Maaf Chef, jangan dimakan Atau kalau perlu, jangan ditaruh di piring Bilang saya tidak selesai Malu banget sumpah Kok bisa ya saya menyajikan makanan ini ke depan para juri Ini udah bukan soal apakah orang mau bayar untuk makan hidangan kamu Saya dibayar aja gak mau makan itu Haduh Rahman, kenapa sih gak bilang aja sama Chefnya Kalau emang masakan kamu tuh belum siap disajikan Daripada digituin kan jadi tambah malu ya Oke Rahman, kamu tidak perlu ikut challenge kedua lagi Kamu bisa langsung ngerahat, persiapkan diri di pressure test Maaf Chef Aduh bodo banget sumpah mau pingsan Baru juga challenge pertama sudah nyebur ke pressure test Ah tuh kan Rahman jadi nyusul ke pressure test deh Makanya kalau numis bubu itu yang bener Oke selanjutnya Buna Aku gak nyangka masakanku dipanggil Karena yang sebelum-sebelum aku komennya buruk banget Dan harus masuk pressure test Tiga orang udah dipanggil Yang satu bagus Yang dua jelek Wah si Uta ini kacau juga nih Bakalan nih Ini apa Una? Chicken curry, Syah Kamu tau dari si itu bikin apa? Iya, curry ayam Terus sama aja Yang penting kamu bahasa Inggris Iya, iyalah Una Bilang ayah curry ayam Pakai bahasa Inggris Ini curry dari mana? Saya pengennya buat curry India, Syah Pengennya buat curry India? Ternyata jadinya apa? Hampir mirip, Syah Hampir mirip Pakai santan? Enggak, Syah Kenapa gak pakai santan? Yang resep saya tahu gak pakai santan, Syah Ayamnya saya marinasi pakai yogurt Apa aja dari pala yang dipakai? Buah palanya, Syah Yang kering Buah pala yang kering? Apa? Kok pala? Iya, saya grate it Terus Biji palanya Biji palanya Terus? Udah jadi spice-nya aja Udah, itu aja, Syah Padahal kamu Buahnya bisa kamu kupas? Udah, saya tadi udah coba untuk rebus Udah saya cobain Cuman terlalu asem Terus saya takut jadi Ngerubah rasanya Kan kamu bisa rebus pakai gula? Iya, awalnya saya mau buat dessert, Syah Cuman Eksekusinya takut salah Oke, chicken is tender Tempatnya bisa ditingkatkan, palanya pun juga kerasa Ya, mungkin bisa lebih saucy lagi Ya, Syah Seasoning good Cuman garnish harus hati-hati Karena parsley bisa mengganggu rasa dari kari kamu sendiri Oke? Aduh, Un, hati-hati itu rasa parsley emang gak cocok sama kari Kenapa ditaruh situ? Pakai garnish yang relevant dan juga mengamplify di dalam kamu Oke, but this is nice Oke, ini rasanya bagus Enak, palanya terasa Sayangnya kalau saya jadi kamu Mungkin saya tambahin aplikasi pala yang lain Ya Ya, bijinya bisa kamu rebus dengan gula Kalau takut kasaman Atau gak kamu pakai mandolin Tipis-tipis Bisa kamu bake in the oven Atau kamu goreng sebagai Kayak bawang gorengnya seperti itu Ya Tadi aku udah rebus, Chef Tapi aku takut Kalau aku harus masukin buah pala yang udah aku rebus Jadinya aku gak masukin deh Oke, overall palanya berasa Di sini dia lumayan Sangat rasa Tapi kamu cukup memakai rempah dan flavor yang lain Untuk membalance rasa pala itu sendiri So, flavor is good Hanya setuju dengan condiment dan garnishes Kamu bisa buat ini lebih spesial lagi harusnya Oke, Una Silahkan bagi empat Thank you, Chef Wah, ternyata Una masakannya keren Dan dipuji sama juri Wah, ini kayaknya saingan berat aku nih di galeri Lega banget Aku kira aku bisa masuk pressure test langsung Ternyata komennya baik juga Walah, walah Emang gak ketebak Ternyata yang dipanggil dua jelek Dua bagus Oke, kita sudah mencicipi hidangan kalian semua Yang menurut kami menarik Dan kita akan berdiskusi dan menentukan Siapa yang akan menjadi pemenang pertama Di galeri Master Chef Indonesia 10 Menurut saya Dari komen pada juri Manda nih yang menang nih Kayaknya sih yang bakal menang Una ya Soalnya Kak Manda tadi komentarnya bagus Tapi banyak kurangnya gitu daripada Una Oke, kita sudah menemukan pemenang Kita setuju Pemenang pertama di challenge Pertama di Master Chef Indonesia 10 Congratulations Congratulations Aduh aku deg-degan banget Aku berdoa terus dalam hati Semoga aku menang Una Aku menang Aku malu sih Ternyata yang menang Una Selamat ya Una Kamu menang di challenge pertama Congratulations Una Pucat telur di challenge satu Oke, untuk kalian semua Persuapkan diri Sekian di challenge kedua Thank you Setahu aku Kalau menang challenge Berarti aku gak usah Masak di challenge kedua Dan aku lolos dari pressure test Oh, seneng kamu Una Terima kasih telah menang